Hai humor antara keluar petu oke ya ketanya gitu nah babe saya datang jauh-jauh sini ya selain siaturahni kamu tanya banyak sama babet tua enggak lama lagi mati ini soal warisan dibaginya bagaimana gitu supaya tidak jadi berantem sama anak-anak lain itu bagus sebetul bagus harus harus ada perjelasan seperti itu justru orang diam-diam saja sementara itu kan bukan sepenuhnya milik orang tua kamu masih milik paman bibi kamu juga Nah kalau tidak dijelaskan begitu ya nantinya kan jadi masalah nanti ada istilah anjing besar menambah kelahi gitu Hai paham kan jadi kalau menanyakan itu sebenarnya tidak salah cuma harus posisinya berkumpul gitu dan saya pun juga tidak salah menanyakan kepada orang tua kejelasan Oh yang ini buat siapa ini buat siapa jadi saya tahu itu ya saya tahu Oh ini ibu-ibu sama bapak sudah ngomong ya ini punya dia ini berdia itu kan Oh ya udah berarti saya enggak kebagian saya pindah cari hati saya sendiri seperti itu Hai ini bukan mengharap orang tua kamu sempat mati itu tidak tetapi itu hanya sebuah kejelasan bila mana kedua orangtuamu tiada ya dan nanti diajak bermusyawarah terhadap anak-anaknya itu ada omongan gitu karena itu perlu disaat paman kau masih hidup bibi kau masih hidup dan bapak kamu masih hidup Nah itu kunci itu ada tiga orang itu kalau sudah meniturunkan murun nah aman kamu udah meninggal belasih anak-anaknya sementara orangtua kamu udah meninggal disana anaknya dan bibinya sudah meninggal disana anaknya diantara tiga keturunan ini akan bertarung Hai banyak apa yang paling kuat muda dia yang menang walaupun tak benar atau salahnya itu sudah pasti sudah umumnya begitu kalau yang mendaku yang muda udah pasti Allah ya itu maka sebetulnya itu diperlukan tiga orang itu yang masih hidup itu aja kalau dipertanyakan diperjelas gitu tapi sepertinya disini ya disini saya sudah mau ngepasar aman kamu agak berat kalau misalnya membagi ke atau terbuahnya ke bibi kamu kalau bapak kamu karena terlalu cium bambu gitu ya ini dijual gitu buat beli yang murah gitu dibeli gimana ini harus ada ancang-ancangnya tidak bisa bisa jual rumah beli rumah langsung dapat seperti itu sepandar patah dengan saya bicara sepenuhnya enak sih ngomong kayak gitu lho kan sih dulu waktu nenek almarhum menekas tahu nenek makanya belum meninggal saya pun sudah ngomong saya tanya jelas-jelasan sama dia supaya ngomongannya sama dia sama anak yang lain itu tidak berbeda tidak tumpang tinggi karena takutnya ngomong anaknya beda anaknya beda ini makanya saya menjelaskan saya tanya ini bagaimana makanya jelaskan ya mengetahui apa-apa ya gitu itu kan kewenangan daripada nenek itu hak nenek membagi pada anaknya masalah adil tidak adil tidak harus waktu itu bapak akan sempet marah ya harus sama kalau sama bapak sendiri enggak akan mampu kalau saya ikut menanti pohon buku kasih saling buah apa tidak akan mampu kalau bapak ditagih sama saya tidak begitu itu hak pewarna kalau misalnya yang merasa kurang Terus enggak terima itu apa Bapak bisa betulin tidak bisa Oh ya harus katanya harus mana sekarang aja sebelum lama ini sudah terjadi semua udah gelapkan semua omong aja itu enggak meleset maka kadang-kadang saya itu campur itu bukan saya jahat saya tidak ambil bagian saya bertanya begitu kepada keluarga kamu itu betul hanya meluruskan saja oke kalau mau dibagi secara Islam nah dua dua satu ya berarti itu kan dibagi yang lebih lima si perempuan itu seperlima betul sang Bambelu sama paman dua kali perlima betul ternyata adalah memang waktu itu enggak lama kakek yang meninggal waktu ngomong kalau masalah warisan menanyakan warisan tanya yang sudah ngasih makan apa ke kakeknya gitu kan udah ngusin apa gitu kalau misalnya bibi kamu nanyain tapi saran saya memang mumpung masih pada hidup sama-sama kumpul nah bibi kamu kan mungkin sudah punya tempat tidak sendiri ikhlaskan maksudnya ikhlaskan jual tapi harga harga jangan terlalu tinggi juga anggap aja separuh sedekat begitu kalau misalnya itu berapa meter jadi bagi lima dapatkan berapa meter dan itu nah bagian dia dijual separuh suruh bayar keluarga kamu separuh dibayar namanya gitu tapi harganya jangan harga yang lain itu ada keluarga karena apa nah mumpung kamu masih sama-sama hidup dia juga bisa menikmati kalau begitu seperti itu ambil kebijakannya karena dia sudah ada tempat tinggal kayak saya nih Depi pari ini ya saya ada tempat tinggal ketika ada warisan kebonjangan juran maka bagian saya punya siapa yang mau bayar silahkan tidak harus bayar sesuai dengan ini bahkan separuhnya pun enggak apa-apa yang penting buat memperkuat akadnya ada jual belinya ya kalau pun diikhlaskan sudah buat kamu aja itu nanti saudara yang lain akan ngiri ya misalnya kayak bibi kamu nih udah dikasih ke oman saja maka saya akan ngiri gitu maka dengan ini dijual tapi dengan harga yang murah siapa mau nyarinnya kamu bayar ini segini ternyata jadi segini oke kalian berdua bayar segini juga dibuat punya saya istilahnya menguatkan bahwa punya saya sudah dijual seperti itu itu penting soalnya nanti kelahan jadi penyakit hati semua ketika tidak diselesaikan daya-daya kayak semacam kita ini kita bisa jauh dari orang tua karena apa karena tersindung oleh orang tua kita mentalis dan itu kalau orang tua tidak mau betulkan ya semuanya akan sakit hati itu apalagi kalau nanti betul-betul rumah saya yang disana tidak dapat jalan gitu akan di pepet terus gitu ya ini tidak begitu masalah walaupun nggak dapat jalan pun karena itu udah ada omong kalau di depan dibangun yang belakang punya mobil nggak bisa lihat itu mohon udah keluar gitu nah maka dari saya itu memang ini persiapannya kita menjauh dari itu karena kata-kata itu selama ini kita sudah punya rumah sudah sudah dibangun sudah dibuat nanti tapi karena posisi yang di belakang dan calonan depan ini tidak ada kepastian dari orang tua kita mau membuat calon atau apa ya sementara kemarin kaya tunggul semua karena mau diomongin mau diomongin mau dijelasin bagaimana duduk pokok kan soalannya tidak diomongin silahkan aja tapi saya tetap omongan yang pertama kalau mau dibangun rumah depan harus dibangun model jemaat jadi siapanya karena itu juga di atas nama kan kan separuh bapak separuh tidak bisa langsung muntrak dikuasainya tetap anak yang lain harus Hai ada nama orang tua pada situ orang tua bagi tiga nama dua orang bukan saya hadis yuyo itu mengganti ya memang ya misalnya hadis yuyo itu meninggal jatuh semula sih tidak karena disediakan itu punya empat setelah saya belajarin yang tiga ini sampai itu tiba-tiba ditutup dilihat lagi suratnya tapi nanti kau selain sekarang dibiarkan saja dulu biar dia menari-menari tapi kalau bisa hidup benar-benar ditutup nanti dipermasalahan sih itu pasti ada masalah lihat aja deh kehidupannya orang jarang jarang bersama-sama gitu intinya itu ada rasa dengkir dalam hatinya lu ya pasti ada ketentang juga maka kalau bertanya tentang warisan sebenarnya tidak salah apapun kita bertanda ya kalaupun itu sampai dijual dan belum tentu kita kebahagiaannya dalam artinya ya kenapa tidak kebahagiaan saya enggak ngomong bohong kan ada anak lain yang di hati orang tua kamu itu terlihatnya kasihan akhirnya jadi dikasih lebih banyak nah nanti kalau terlihatnya kamu mungkin lebih maju nah kasih gitu aja seperti itu ada orang tua itu seperti itu tapi itu cara-cara semakin dimanjakan semakin dimanjakan semakin dimanjakan makanya papa juga nggak suka menjain tasnya kalau waktunya diomong diomong waktu yang dikasih duit dikasih duit waktunya harus nangis-nangis kalau misalnya ngelawan ya tas iya iya gitu masih kuat ngomong apa mau buka ini nantuk 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 perangan gue oh udah kok tidur sorong dikamah iya kenapa enggak cuma harusnya kalau tidak asap pendapat kalau masa begitu cuma mengingatkan gitu jadi orang bertiga tuh duduk berkumpul jangan ada yang minggat ya tidak maju ngomong gitu kan saya rasa bibit kamu juga nanti ke sana misal diomongin gitu agar hatinya nega jadi nanti dia sisah kan aku yang tuo kan sudah mau ngarh setnya gitu nah seperti itu udah jangan nangis Insya Allah Berangkat esok Esok-esok 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 Puasa tas Kalau kuasanya penuh Ada hitungannya Kuasa berapa hari nanti Bapak hitung Kamu dapat hatiannya nanti Berarti perjalanan kuasa itu Kalau dah puasa pun Tidak apa-apa Kalau kesalahan jauh Saya tidak memaksakan Masuk kulit Berapa kali kuasa Nanti dihitung boros Misalnya sehari puasa Dikasih uang seribu rupiah Dikasih uang berarti ya Ada berapa hari nanti Berapa hari nanti Kuasa cuma 27 hari Bumamanya seribu Bumamanya Kalau kamu apa-apa Menawar Menawar Tidak apa-apa hari nanti 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 Hai kalau posisi luar baru ini masalah sampai gue tadi rungki kalau ngomong-ngomong tapi kan maka isi nari Terima kasih Terima kasih